Ada kembali di Anjus Pagi, Pemirsa, kita kelar masih lainnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hari ini memanggil sejumlah tokoh ke Kertanegara Jakarta. Ya, para tokoh tersebut ditugaskan untuk membantu Presiden di pemerintahan Prabowo Gibran. Pengacara Oto Hasibuan dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara Jakarta. Menurut Oto, ia menedak ditelepon oleh Prabowo dan berbincang mengenai hukum di Indonesia. Selain itu, Oto juga dimintai pendapatnya terkait kesejahteraan hakim. Namun saat dimintai ditugaskan sebagai apa, Oto meminta langsung ditanyakan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tanya Pak Presiden aja lah ya, bagusnya. Tadi spesifiknya diskusi soal apa, Pak? Soal hukum gitu ya, kita bicara soal hukum, ya kan, soal bagaimana, soal pengadilan, soal hakim, itu saja. Besok ada panggilan kehambalan, Pak? Ya, belum, 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 ya. Jadi nanti, ya, tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya, di langkah jam 2 lah, gitu ya. Sudah penandatanganan fakta integritas, Pak? Ya, tentunya semua kan pasti tanda tangan kepada integritas. Sebab sebagai orang yang bantu Presiden harus kita komitkan, harus komit untuk bantu beliau. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya, Pak Presiden, ya. Selain Oto, politisi Fahri Hamzah juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Fahri, Prabowo Subianto meminta dirinya untuk membantu menangani terkait perumahan rakyat. Terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya. Ini yang akan diselesaikan lebih cepat, mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti dan dalam hak prorogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda. Mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya. Diketahui hari ini dan kemarin Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu tugas Presiden di pemerintahannya nanti bersama Gibran Raka Bumi Raka. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemeriksa Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Ya, Anies Mata dibinta untuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Menurut Anies Mata, penugasan untuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri sudah dibicarakan sebelumnya bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Anies menyebut, ia ditugaskan menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dan mengurus dunia Islam. Selain Anies Mata, mantan wali kota Bogor, Bima Arya juga dipanggil kekediaman Prabowo. Politi Sipan ini dibinta untuk membantu Prabowo di bidang kepemiluan dan sinkronisasi pemberitahan daerah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah baru saja dapat amanah dari Bapak Prabowo. Baru dapat amanah dari Bapak Presiden sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Dan kemungkinan besar sebagian besar pekerjaannya untuk dunia Islam. Ini pertemuan pertama dengan Pak Prabowo, Pak sebelumnya sudah diajak, Pak, untuk bergabung? Oh, sudah ada pembicaraan sebelumnya. Itu tanda tangan Pakai Integritas juga, Kak? Sudah, sudah tanda tangan. Berarti bersedia ya, Pak. Pak, wamennya ada berapa? Pakai 51 atau lebih dari? Ada dua, tadi yang baru keluar tadi. Mungkin beliau akan lebih fokus untuk Amerika dan Eropa. Saya lebih fokus ke dunia Islam. Pak, sudah ada informasi untuk pembekalan dengan Bapak? Iya, Pak. Besok ya, Pak? Besok ya, Pak? Udah ada jam berapa? Rencananya seperti itu ya. Insya Allah. Belum-belum dapat detiknya. Pak, pertemuan hari ini kapan Bapak dihubungi, Pak? Di siang. Sekitar jam berapa, Pak? Sekitar jam berapa tadi di punggungi? Setengah satu ya. Pak, kalau lihat dress code hari ini kan sama yang kemana, Baju Batik. Ini memang diarahkan pakai baju batik? Atau baru beli nih ke sini, Pak? Stok lama aja. Stok lama aja. Oke ya. Saya berkenan untuk bersedia untuk bergabung di pemerintahan beliau ke depan. Dan yang kedua, secara khusus, Bapak Presiden menyampaikan arahan kepada saya untuk fokus kepada efisiensi sistem pemilu, pelaksanaan pilkada, karena selama ini dinilai tidak efektif, tidak efisien, ya. Banyak pemborosan di sana. Dan Pak Presiden juga ingin agar ada sinkonisasi pemerintahan daerah, gitu ya. Jadi, ya insya Allah, dengan pengalaman saya sebagai kepala daerah, dan juga dulu mantan pengamat politik, ya, siap untuk memberikan kontribusi bagi pemerintahan mendatang, dan fokus betul untuk akselerasi optimalisasi pemerintahan daerah. Berarti pemerintahan, ya, tentu, ya, nggak jauh-jauh dari itu, tentu yang nyambung dengan Kiprasa, ya, 10 tahun terakhir sebagai kepala daerah, dan juga dulu sebelumnya pengamat politik, ya. Tadi saya sampaikan, Bapak Prabowo, meminta secara khusus nanti dilakukan kajian, agar sistem pemiru kita, pilkada kita efektif, efisien, mencerdaskan, mempersatukan, gitu. Karena memang selama ini, tidak saja sebagai pengamat politik, sebagai peladara, ya, sebagai juga yang pernah bertarung, itu merasakan, ya, betapa rumitnya, dan biaya tingginya politik kita. Jadi ke depan, harus ada pembendahan dan evaluasi. Insya Allah siap, menampingi siapapun siap. Mas Rima, tadi dihubungin jam berapa, Mas? Eh, baru kok, jam 12. Berarti basah ke hambalan, ya, Mas? Belum tahu, belum ada arahan. Konfirmasi ini penegasan bahwa sejauh ini jatapan sebagai wamen tiga. Berapa, Mas? Eh, kan ada Pak Azul, ada Bang Yandri, ada Mas Yoga, ya. Nanti masih ada lagi datang satu lagi. Siapa? Nanti lihat saja. Nanti lihat saja, ya. Saya nggak berani mendahului. Makasih, Mas. Terima kasih semua, ya. Makasih, Mas. Selamat malam. Ya, sementara itu, politisi Partai Gerindra, Immanuel Ebenezer, ditugaskan sebagai wamen ketenaga kerjaan. Ada pun politisi, Partai Gerindra Budiman Sujat Miko ditugaskan untuk mengurus ketimpangan sosial. Yang jelas, ada proses-prosesan khusus terkait ketenaga kerjaan. Nah, berarti lo udah tahu lah tuh, klunya kan? Ya. Nah, hari ini kan kemungkinan besar banyak kan yang dipanggil wamen, ya. Wamen, ya. Berarti wamen tenaga kerja. Jadi berapa, Mas, wamennya tuh? Untuk sementara yang baru saya tahu, diri saya sendiri tuh. Gue doang yang baru gue tahu, gitu. Yang lain gue belum tahu tuh. Akan menemani siapa lagi, Mas, kalau boleh tahu? Yang menteri gue nggak tahu juga tuh, menterinya siapa tuh. Tapi baru komunikasi dengan... Belum, 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 belum. Kira-kira ada ginian. Mbak besok, Kambalang? Nggak tahu deh soal besok, Kambalang, atau enggaknya. Kalau fakta integritas, berarti sudah ditandatangannya? Sudah ditandatangannya fakta integritas, dan penugasan juga sudah, gitu. Pertanyaan gue, kalau kalian pantas nggak gue jadi pejabat? Ini demonstran yang jadi pejabat, nih. Kita lihat dulu. Oh, kita lihat? Gue sih ngomongnya, gimana kamu, De? Ada bocuran nggak sih berapa yang dipanggil? Hari ini? Tadi yang kawan-kawan lihat aja tuh. Gue kan pas dipanggil jam berapa tuh? Jam 2.14, sekian lah. Orang pada suruh lihat sana, gue bandel, gue lihat sini tuh. Itu emang gue selalu beda, kan? Pak diendorse Jokowi ya? Apa? Diendorse Jokowi. Wah, nggak ada terkaitan Jokowi. Tapi ada komunikasi nggak sih sebelumnya tentang tawaran posisi ini, Bang? Nggak, nggak ada. Jadi mendadak bisa dikatakan sepertinya tuh? Dipanggil aja dipanggil. Pernahal maunya di mana, bagusnya di mana, ya menurut saya terserah Pak Prabowo penugasannya di mana. Karena, sekali lagi, kita mau pemerintahan pertama Prabowo ini dijalankan dengan benar lah ya. Apalagi kayak saya aktivis, punya tanggung jawab moral dan politik. Kita tidak mau pemerintahan awal ini dirusak oleh para brutus, para klepto, yang, ya dalam pidato Pak Prabowo jangan kirim orang-orang yang mau nyopet anggaran lah ya, PBN dan APBD. Nah itu saya suka tuh, pidato itu tuh. Cocok dengan karakter saya sebagai aktivis indahan lapan yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Jadi salah satu alasannya itu dengan pidato itu lahirnya, Bang? Sangat tertarik. Saya tercelen dengan itu. Secara teknis, jumlah kementerian berapa ya? Sudah bisa diinsasikan? Gue nggak tahu, Tuan. Gue kan cuma wamen. Saya nggak tahu, ada bocoran. Nggak tahu gue. Ya, thank you. Manusma, thank you. Bisa kekertanegara? Nggak tahu loh. Tergantungnya dipanggil. Kalau dipanggil kekertanegara, kekertanegara lagi. Ya, tidak hanya politisi, pemirsa sejumlah tokoh muda dan publik figur juga dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Ya, selebriti Raffi Ahmad datang ke Kertanegara berbarengan dengan Miftah Maulana, Habibur Rahman, atau Gus Miftah. Serta PLT Ketua Umum, P3, Mardiono. Raffi Ahmad mengaku ditugaskan membantu kabinet pemerintahan Prabowo di bidang generasi muda dan sedih. Ya, prai medali emas olimpiade juga hadir ke Kertanegara dan diminta membantu kabinet Prabowo di bidang olahraga, pebirsa. Selain itu, selebriti sekaligus anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa mengaku diminta membantu presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi supertim dalam kabinet pemerintahannya. Pak Topik, Pak Topik, yuk. Saya sama, ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. pastinya kisaran di karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni dan juga kreatif fit. Kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden yang, Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Jadi belum-belum tahu nih, A. Jadi belum tahu nih, A. Tadi kan dikumpulkan beberapa tokoh juga nasional dan diberikan arahan langsung. Luar biasa sekali, Pak Prabowo. Bapak Presiden terpilih benar-benar jelas arahannya seperti apa, pembagian tugasnya jelas dan juga kata Kutsi adalah karena ada tugas besar ini kita harus bekerja sama sebagai satu tim yang solid. Sudah ada arahan untuk di posisi orang? Nantinya ya, biar Pak Prabowo aja yang jawab, bos. Tapi luar biasa nih, saya tidak akan melupakan momen ini seumur hidup saya sih. Karena yang jelas, tadi Pak Prabowo jelas duduk langsung kasih arahan dan menyebutkan bahwa kita harus menjadi super tim yang besar. Kita harus menjadi tim yang solid. Gitu sih. Maaf ya, saya ada. Sejauh ini ada satu-satunya wamen yang public figure artis juga nih. Oh, udah lah. Betul? Makasih, makasih. Ya, tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo. Saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau dan sesuai dengan bidang yang ya saya, saya sebagai apa ya, Menteri Hukum. Saya sebagai atlet. Sebagai atlet dimananya nanti arahan dari beliau aja. Wamen. Saya nggak tahu deh. Nanti beliau yang yang paham dimana dan saya pasti akan ikut. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja. Siap membantu beliau ditempatkan dimanapun saya. Saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya, untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus wamen pora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa apa namanya bisa semua. Yang jelas bukan Wakil Menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Wak. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. putusan usus Presiden berarti ya? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu. Dan Raffi pun salah. Usi pemanggilan calon wakil menteri ke Kertanegara Ketua Harian Partai Gerindra Suf Midasko mengatakan proses seleksi calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo-Gibran masih belum rampung. Ya sejumlah pertimbangan masih akan dilakukan hingga jelang hari pelantikan. Pada hari ini jadi pemanggilan atau mengundang wakil menteri Kepala Badan sudah kita selesaikan mungkin masih ada 1-2 nanti yang dinamis sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19 itu mungkin masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Jadi tadi ada beberapa yang kemudian diundang sehingga nanti kita pada waktunya akan disampaikan kepada media nah tadi itu nama-nama yang diundang pun nanti masih dalam pertimbangan-pertimbangan yang akan diputuskan pada waktunya demikian. Soal besok diambilan jadi pembekalan besok pagi ada pembekalan jam 8 pagi sudah mulai siapa aja yang akan mengisi bicaranya Pak Prabowo sendiri Mas Yidran besok direncanakan wapres terpilih akan hadir. Pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh kekertan negara Jakarta para calon menteri dan wakil menteri akan bertugas membantu presiden di pemerintahan Prabowo Gibran nah siapa sajakah mereka informasinya akan disampaikan oleh rekan Galu Pandu Galu silahkan Galu Ya baik Bayu dan pemirsa terima kasih benar bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto hingga selasa sore kemarin masih memanggil sejumlah tokoh di kediamnya dan siapa saja kita akan lihat bersama ya disini kita lihat ada nama Giringganesa sebagai selebritas kemudian ada Rafi Ahmad ada Gus Miftah dan juga Yofi Widianto dan selanjutnya ada nama-nama lagi yang hadir di Ketanegara Taufik Hidayat sebagai atlet bulu tangkis kemudian ada Haikal Hasan alias Babde selaku pendukung Prabowo ada Budi Ari Setiadi yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika kemudian ada Isyana Bagusoka dari PSI Partai Solidaritas Indonesia selanjutnya ada Viva Yoga politisi dari PAN kemudian Bima Arya ex-Wali Kota Bogor yang juga dari PAN ada Anis Mata sebagai perakilan dari Partai Gelora dan ada Oto Hasibuan sebagai Ketua Umum Peradi selanjutnya ada Fahri Hamzah politisi Partai Gelora kemudian juga ada Nezar Patria Wamen Kominfo ada Silmi Karim Dirjen Imigrasi dan ada Riza Patria dari Gerindra Dudung Abdul Rahman juga ada Mantan Kasat kemudian ada Kartika Viryo Atmojo ada Dias Hendro Piono dan Immanuel Ebenezer dari Gerindra kemudian ada juga Aramanata Nasir Dubes RI untuk Amerika Serikat Edi Hyarich Wamen Kumha Anda Anggaraka Wamen Kominfo dan ada juga Yulio Tanjung Wamen Investasi BKPM puluhan tokoh memenuhi panggilan kekediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara Jakarta untuk membantu pemerintahan mendatang dari sejumlah nama yang terlihat belasan nama merupakan menteri pada era Presiden Jokowi Ya Pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus memanggil sejumlah tokoh kekediamannya di Kertanegara Jakarta hingga selasa sore kemarin puluhan nama yang datang menemui Prabowo ini digadang-gadang akan membantu Prabowo menariknya dari sejumlah nama yang tiba di Kertanegara belasan nama diantaranya ialah Menteri di Kabinet Pemerintahan Jokowi melihat hal ini Presiden Jokowi menyampaikan saat kunjungannya di Aceh bahwa keputusan yang diambil Prabowo telah melalui proses penilaian kinerja yang panjang sejak Prabowo berada di kabinetnya lebih jauh Jokowi juga menilai langkah yang diambil Prabowo merupakan langkah keberlanjutan yang pertama itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Jendera TNI Kornawirawan Prabowo Subianto itu hak prerogatif siapapun yang dipilih kita semuanya menghargai mengenai kurang lebih berapa 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto itu juga saya kira melalui pertimbangan matang melalui seleksi-seleksi melalui pengalaman beliau bergaul berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang ya itu yang namanya keberlanjutan dua dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo mendapat pujian dari Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan ya menurut Budi Gunawan Presiden Jokowi merupakan sosok tokoh yang sangat mencintai Indonesia dan melakukan pembangunan secara merata di seluruh penjuru Nusantara sangat kita cintai kita sayangi dan kita banggakan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo tepuk tangan untuk beliau beliau adalah Presiden dengan approval rating terbaik di dunia hingga saat ini saya rasa tidak berlebihan karena Bapak betul-betul telah membangun dan memeratakan pembangunan di Indonesia tidak hanya Jawa sentris begitu meskipun beliau asli dari Jawa tetapi hatinya betul-betul untuk Indonesia tepuk tangan untuk Presiden kita Bapak Joko Widodo Putra Bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep kini tengah berbahagia usai istrinya Erina Gudono melahirkan anak pertamanya iya kaisang dengan bangga dan bahagia mengumumkan putri kecil mereka lahir dalam keadaan sehat kabar bahagia datang dari keluarga Kaisang Pangarep dan Erina Gudono pasangan ini baru saja menyambut kelahiran putri pertama mereka yang lahir pada selasa 15 Oktober 2024 di RSU Bunda Jakarta proses persalinan Erina dilakukan secara sesar pada pukul 7 lewat 2 pagi waktu Indonesia Barat cucu ke-6 dari Presiden Joko Widodo ini lahir dengan berat 3,4 kilogram Kaisang dan Erina memberi nama putrinya Bebinga Sang Tan Sahayu nama ini diambil dari bahasa Jawa yang dirangkai oleh Erina Alhamdulillah hari ini tanggal 15 Oktober 2024 telah lahir anak kami saya dengan Erina dengan selamat dan sehat sekali Alhamdulillah semuanya sehat dan kami juga sudah memberikan nama namanya Bebinga Sang Tan Sahayu dengan Tan Sahayu disambung kayak Tan Sahayu itu itu yang membuat bahagia Sang Tan Sahayu itu dia lah yang selalu cantik dalam putur kata paras semuanya Seluruh keluarga berbahagia dengan kelahiran putri pertama Kaisang dan Erina Iryana Jokowi mendampingi proses persalinan Erina sementara Presiden Jokowi yang tengah bertugas di Aceh akan langsung menjenguk cucunya dari Jakarta Kiselya Nurahma Bagus Prasetya Ainews melaporkan